Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di video kali ini saya akan memperlihatkan ya cara memasang rangka plafon kipsu seperti apa ya teman-teman dan langsung saja di videonya untuk yang pertama ini kita pasang untuk rangka tepinya dulu ya disini saya menggunakan rangka tepi hollow dengan ukuran 2x4 ya dengan paku beton dengan ukuran 5 cm untuk paku betonnya ya teman-teman langsung saja kita pasang rangka tepinya dulu muter ini ya untuk rangka tepi ini kalau sudah muter begini langkah selanjutnya kita kasih bentangan tengah ya karena untuk lebarnya ini 7 meter 80 teman-teman dan langkah selanjutnya kita pasang hollow nya ini ya ini namanya jari-jari kita buat pola dulu buat pola kupingan ini untuk skrupnya nanti ya teman-teman disini saya menggunakan hollow 4x4 dan 2x4 ya untuk hollow 4x4 nya untuk pertemuan kipsum nanti dan untuk ketebalannya di sini saya memakai 0,30 ya teman-teman untuk ketebalan hollow nya yang besar dan yang kecil ini dan langkah selanjutnya kita ukur dari tembok ya 48 cm 48 cm 48 cm as ketemu as ya teman-teman sampai ujung tunggu ntar disini kenapa saya tidak menggunakan hole ukuran 60 cm karena itu sesuai request yang punya ya jadi saya mengikuti kemauannya saja dan untuk ukuran 48 ini jauh lebih kuat ya dan kokoh ya teman-teman dibanding ukuran 60 cm dan untuk jaraknya itu maksimal itu 60 cm untuk rangka pelafon kipsum ini ya setelah itu langsung kita bor saja dan kita tambah bentangan lagi teman-teman untuk yang di tengahnya yang new bentangan ini tujuannya untuk menopang menopang hollow jari-jari tadi ya supaya tidak usah kita memegangi biar nanti kita sambungannya di atas ya untuk cara menyambungnya bisa disimak terus videonya teman-teman dan untuk lebar ruangan ini ukurannya 7 meter 80 kali 9 meter ya teman-teman untuk lebar ruangannya ini ya dan disini saya menggunakan paku sekrup ukuran 2,5 cm atau 6 kali 1 ya untuk paku sekrupnya teman-teman yang warna hitam itu kita pemasangannya bertahap ya teman-teman untuk jari-jarinya atau hollow-holonya yang melintang-melintang ini kita pasang dulu sampai ujung mengikuti panjang ruangan ini ya supaya enak nanti untuk menyambungnya dan untuk hollow-holonya bisa kita kondisikan juga dan setelahnya kita mal ya kita mal untuk sambungannya ini teman-teman nah ini untuk sambungannya kita langsung potong saja menggunakan gerinda gerinda tangan ya teman-teman kalau mau memakai gaji besi juga bisa ataupun gunting juga bisa teman-teman tapi disini saya memilih untuk memakai gerinda supaya lebih cepat ya untuk pemasangannya dan habis kita potong semua kita potong semua yang kita mal tadi langsung kita geprek saja teman-teman kita gepengin ini ya ini untuk ukurannya gepengin ini saya memakai ukuran 10 cm untuk masuk kedalamnya ini ya masuk kedalam 10 cm dan itu Insya Allah sudah sangat kuat ya teman-teman bisa disimak baik-baik videonya teman-teman ini cara menyambung hollow-nya ya yang melintang-melintang tadi kita sambungin untuk masuk kedalamnya 10 cm perlu diingat kalau mau masuk dalam lagi sekitar 15 cm itu juga bisa tapi sangat susah ya teman-teman butuh tenaga ekstra ini ya dan disini saya memilih 10 cm saja supaya enak untuk masuk kedalamnya setelah kita masukkan semua langsung saja kita ukur lagi ya 48 48 48 sampai ujung mengikuti yang awal tadi ya teman-teman langsung saja kita skrup menggunakan skrup kipsum yang ukuran 2,5 cm atau 6 x 1 ya teman-teman dan untuk yang menonton video ini saya doakan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya semoga apa yang saya bagikan-bagikan di video-video saya itu bermanfaat ya saya membagikan video-video sudah banyak teman-teman ada cara memasang list pokoknya tentang kegiatan saya ya jika ada yang mau bertanya tanya silahkan tinggalkan di kolom komentar ya Insya Allah saya akan menjawabnya teman-teman karena saya hanya membagikan video apa yang saya tahu dan apa yang saya bisa ya dan ini untuk penampakan sementara kita untuk penampakannya seperti ini ya teman-teman setelah kita bur penampakannya seperti ini kita bur satu-satu habis itu kita kasih air atau bentangan yang atas ini ya untuk jarak yang atas ini maksimal 90 cm teman-teman saya memakainya ya jangan sampai lebih kalau lebih dari 90 cm itu rawan atau saya tidak jamin ya karena saya biasa memakai 90 cm untuk yang atas itu untuk yang hulu-hulu melintang-melintang itu habis kita kasih di hulu-hulu yang melintang-melintang itu selanjutnya kita pasang benang ya untuk benang ini tujuannya untuk men-setel ya di-setel dulu atau di-level teman-teman supaya rata benar-benar rata ini ya disini saya menggunakan hulu potongan kecil untuk me-level ini ya nah setelah itu langsung kita bur saja dirasa sudah pas sama benangnya langsung kita bur untuk gantungan-gantungannya ini dan untuk gantungannya ini saya dari atas ya dari bajaringan saya tidak video teman-teman karena susah untuk supportnya ini ya dan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini ya semoga video ini bermanfaat bagi yang belum tahu atau yang mau belajar silahkan tinggalkan di kolom komentar ya atau yang mau ditanya-tanyakan silahkan bisa semoga video ini bermanfaat ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati